Saya pencet tombolnya, kita dengarkan Nah itu ada suara Pintu backdoor sudah terbuka Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Fangsutorial Pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk pemasangan dari suite ini Ya, suite bagasi dan suite tanky Yang nanti akan saya aplikasikan dan saya pasang di dalam interior mobil Toyota Agya ini Langsung masuk ke interior, disini terlihat dashboard yang dibawahnya ini ada lubang ya dua ini Nanti disini saya akan menjadikan tempat suite bagasi dan suite pembuka tanky ini Ya mungkin disini harus ngemal dulu karena kita harus melubangin agar pas dan rapih ya Pertama kita buat mal dulu Yaitu siapkan bahan isolasi kertas seperti ini Tempel di permukaan suite-nya Lalu dipotong Setelah itu bagian pinggirnya ini kita rapikan sedikit-sedikit Sampai semuanya rapi dan pas untuk ukuran yang di area luarnya Seperti ini hasilnya Nah setelah itu tinggal kita copot Lepas olasi kertas ini Baru nanti kita tembak ke dashboard Oke setelah semua tertempel rapi dan sesuai dengan keinginan penempatan suite Selanjutnya di pinggiran sisi ini nanti akan dilubangin dengan cutter ini ya Karena hanya punya cutter saja Jadi ini dengan cara dibakar di ujungnya untuk cutter agar panas Sehingga saat melubangin area dashboard plastiknya itu bisa lebih mudah Nah berhubung cutternya ini dipanaskan dengan dibakar korek api ini terlalu lama Untuk melubangin plastik dashboard Metode ini saya akan ganti dengan memanaskan cutter di atas kompor Agar hasilnya lebih maksimal Bisa dilihat cirinya ujung dari cutter ini sudah memerah seperti ini Dan saat digunakan untuk menusuk dashboard ini sangat mudah sekali ya Cutter bisa langsung dapat cepat menembus plastik ini dengan mudah Oke setelah semuanya terpotong dan tinggal dorong ini hasilnya ya Jadi area yang sudah dilubangin seperti ini Memang sepenuhnya terlihat belum rapih Dan bisa dicoba untuk kita pasang juga suite ini belum masuk Nah disini itu kita harus menghaluskan atau melebarkan sisi pinggirannya ini dengan gerinda ya Karena berhubung gerindanya itu matanya tidak ada Jadi saya gunakan opsi lain menggunakan solder Nah saya gunakan solder ini untuk meratakan atau meluaskan area pinggiran yang masih berantakan kurang rapi ini Untuk proses fitting suite ini memang tidak mudah ya Jadi beberapa kali untuk disolder dirapikan Sampai benar-benar menemukan posisi yang pas Dan suite ini bisa kita pencet dengan normal Setelah lubangnya pas dengan suite ini Agar suite ini tetap diam dan tidak bergerak Kita buatkan fix dudukannya dengan menambahkan lem pada bagian belakang suite ini Untuk pemasangan lampu illumination suite-nya Ini yang kabel hitam dari suite itu dihubungkan ke suite lampu kecil Dan kabel hitam satunya itu dihubungkan ke bodi ya Jadi ketika plus minus ini terhubung Dapat arus akan menyala lampu suite bagasi ini Nah hasilnya seperti ini Ketika lampu kecil dinyalakan Tombol suite bagasi dan suite full tank ini juga ikut nyala Ini dia hasil finishingnya Untuk posisi penempatan suite ini Ditekan sudah tidak goyang lagi Artinya sudah fix Dan untuk bagian sisi pinggirnya memang tidak rapi ya Karena memang harusnya memakai gerinda untuk menghaluskannya Oke berikutnya akan saya lanjutkan untuk pemasangan dari kabel biru dan hijau ini Dan saya utamakan untuk memasang kabel biru yang ada fungsi backdoor yang ini Oke sebelum ini dipasang kabel kabel ini Baiknya dikasih soket dulu ya Jadi ada soket untuk memutuskan jalur kabel dan jalur suite-nya Jadi soketnya seperti ini sudah saya bikin Pakai yang isinya 6 Ada 6 pin menyesuaikan isi dari kabel dari suite bagasinya Nah tujuannya apa disini Jadi ketika mau bongkar instrument panel atau dashboard ini Itu kita tidak usah repot untuk memotong kabel Jadi cukup lepas soketnya saja Lanjut untuk pemasangan kabel biru ini Untuk jalur backdoornya Kita bisa lihat ini ke bawah ada satu kabel biru Yaitu lanjutan dari soket itu Ini dipasangkan atau disambungkan ke jalur ACC Jadi ketika ACC dihidupkan Seperti ini Itu bisa memusikkan tombol bagasi Dimana satu kabel biru satunya Itu disambungkan ke kabel merah ini Nah kabel merah ini itu terhubung ke pistol door lock yang positif Saya terangkan lagi bahwasannya kabel merah itu terhubung ke kabel hijau yang ada tanda positifnya Itu artinya kabel yang mendapatkan arus positif Dimana kalau terdapat arus positif Maka pistol door lock akan bekerja Selanjutnya untuk satu kabel lagi Yaitu yang sepasang ini Yang warna hijau untuk kabel violet Ini nanti akan saya bahas di video lainnya Setelah pemasangan ini selesai Oke selanjutnya soket ini dihubungkan ya Disatukan sampai klik Ini agak susah karena pakai tangan kiri Dan satu tangan Dan setelah terpasang Itu tinggal kita masukkan ke balik dashboard Biar tidak terlihat Oke sekarang akan coba saya fungsikan ya Ini dalam kondisi kontak off Ini kalau kontak off kita gak bisa mengaktifkan buka bagasi ya Tombol backdoor ini gak bisa aktif Kalau kita Kalau saya posisikan dengan posisi ACC Ya ACC nyala Ini unit nyala ACC ini kondisi ACC Saya pencet tombolnya Kita dengarkan Nah itu ada suara Pintu backdoor sudah terbuka Ya udah bisa kebuka Nah jadi sistemnya seperti itu Tombol ini aktif ketika kondisi dalam kontak ACC Karena saya setting seperti itu Bisa juga disetting Tombol inaktif kapan saja Dengan menghubungkan Langsung plus ke 12V Jangan ke ACC Atau misalnya Putin lock unlock Yang sistemnya di suite backdoor luar Juga bisa tinggal Kita hubungkan ke jalur situ Ke jalur yang sebelumnya saya bahas Oke sekian dulu video dari saya Mudah-mudahan ini bermanfaat Bagi teman-teman yang baru gabung Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terupdate dari saya Nantikan kelanjutan video lainnya Yang pastinya lebih menarik Dan tentunya akan saya coba Untuk memuksikan yang Dari fungsi tombol Oke terima kasih Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini saya buka backdoor nya Saya buka tanky nya Oke Ini backdoor Tinggal diangkat saja Tanky nya sudah terbuka Oke tutupnya Bisa terbuka seperti ini Terima kasih telah menonton